Sialan, auranya mengerikan sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada tempat seseram itu di Joyous Union Palace? Mengapa mereka tidak mengetahuinya sebelumnya? Segera laporkan ke St. Kings. Orang-orang itu meraung dengan gila. Pada saat yang sama, Raja Suci Bulan Umu tiba-tiba membuka matanya di Aula Megah. Aura yang mengerikan sekali. Mungkinkah bulan yang tertutup telah pulih? Di sisi lain, Raja Suci Mayat Perak juga berjalan keluar dari kehampaan. Bukan, itu bukan aura kakak seniormu. Itu aura yang lain, sungguh mengerikan. Apakah telah muncul iblis besar yang tak tertandingi? Atau apakah kota iblis telah tiba? Cepat, mari kita lihat. Kedua Raja Suci merobek kekosongan dan segera pergi. Detik berikutnya, mereka muncul di sembilan langit dan menatap daratan yang hancur di bawah dengan alis berkerut. Sungguh kekuatan yang mengerikan, Raja Suci Mayat Perak tampak serius. Raja Suci Bulan Umu berkata, Aku ingat tempat ini, tetapi aku tidak tahu detailnya. Aku tidak menyangka sesuatu yang kuat akan disegel di sini. Mari kita lihat, mungkin bermanfaat bagi saya. Raja Suci Mayat Perak menyeringai saat merasakan aura itu. Istana Aceron mereka mengembangkan hukum Aceron, dan mereka dapat mengendalikan tulang putih yang kuat. Jika benar-benar ada mayat yang disegel di bawah, maka, begitu dia berhasil mengendalikannya, dia akan menjadi tak tertandingi di antara para Raja Suci. Raja Suci Silvercors mengeluarkan diagram Aceron yang menyelimuti area di bawahnya. Diagram Aceron meliputi langit dan bumi, mencoba menekan benda di bawahnya. Namun, terdengar suara gemuruh rendah dari atas. Kemudian, langit runtuh dan bumi retak. Bahkan diagram Aceron pun terlontar. Aura itu menjadi semakin menakutkan, sampai-sampai selain kedua Raja Suci, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Lin Suan dan yang lainnya muncul di tempat lain. Mereka bersembunyi di kehampaan dan melihat ke depan dengan kaget. Apa itu? Kin Sianer terkejut. Meskipun dia adalah murid istana persatuan gembira, dia tidak pernah tahu kalau ada makhluk mengerikan seperti itu. Lin Suan juga terkejut. Dia berkata, suara itu sepertinya berasal dari sejenis binatang iblis. Tahukah Anda apa itu? Mata Heisan berkedip dan tubuhnya sedikit gemetar. Itulah masalahnya, surga benar-benar tidak ingin aku mati. Nak, tunggu di sini, ada kesempatan besar di depan, aku harus mendapatkannya. Keluar sekarang, mereka adalah dua Raja Suci yang hebat. Bisakah kamu menolak mereka? Lin Suan terkejut. Setan utara juga khawatir tentang tuannya. Namun, Heisan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melawan mereka secara langsung. Mereka berdua tidak akan bisa menemukannya. Saat saya tiba, saya pasti bisa membantu Anda. Dia tidak hanya dapat menyelamatkan Raja Suci Biue, tetapi dia juga dapat meningkatkan kekuatannya untuk bertarung melawan dunia manusia. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia bertanya, Lalu, apakah kamu membutuhkan senjata Sein King? Aku dapat memberimu tombak kehancuran besar untuk sementara. Heisan menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkannya, tapi kau bisa memberiku tiga pedang ki berbentuk naga. Oke. Lin Suan menembakkan tiga pedang ki berbentuk naga. Heisan melambaikan tangannya dan menyimpannya. Menjauhlah untuk saat ini dan menunggu kedatangan Sein King yang lain. Saya pikir berita ini tidak akan butuh waktu lama untuk menyebar. Pada saat itu, para Raja Suci itu juga akan tiba. Aku pergi duluan. Black Mountain memasuki kehampaan dan menghilang. Lin Suan dan yang lainnya menunggu dengan sabar. Di depan, wajah Raja Suci Mayat Perak berubah dingin ketika dia melihat serangannya berhasil ditangkis. Ujarnya kepada Bulan Ungu dan menyerang bersama. Raja Suci Bulan Ungu melepaskan serangkaian Bulan Ungu dan menyerang. Raja Suci Mayat Perak menembakkan labu dunia bawah dan kedua benda mistik itu meledak. Kali ini, mereka akan menghentikannya sepenuhnya. Heisan muncul di tanah di bawah. Dia membentuk segel dan menamparnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya seolah-olah dia memanggil benda yang di segel itu. Benda tersegel itu meraung dan menghancurkan sembilan langit. Labu dan Bulan Ungu terlempar. Pada saat ini, langit dan bumi tertusuk. Bahkan susunan tertinggi istana persatuan gembira pun tertembus. Sinar cahaya melesat menuju alam astral kedua. Pada saat ini, alam astral kedua mendengar raungan rendah. Apa itu? Banyak ahli yang melihat kekejauhan. Itu dari arah istana persatuan gembira. Mereka tidak berani pergi. Namun, beberapa sosok lainnya menerobos kekosongan dan bergegas mendekat. Pada saat berikutnya, mereka keluar dari formasi yang hancur dan tiba dengan cara yang mengesankan. Langit di sekitarnya runtuh. Orang-orang di istana persatuan gembira semua mendongak dengan ngeri. Wajah mereka pucat. Ada lebih dari satu aura Raja Suci. Lin Suan juga mendongak. Hukum melahap. Kakak senior dan yang lainnya ada di sini. Bagus sekali. Kin Sianer menghela nafas lega. Dengan begitu banyak Raja Suci di sini, mereka seharusnya bisa menyelamatkan Raja Suci B.Y.W. Seperti yang diharapkan, Raja Suci yang tak tertandingi, Raja Suci Kunlun, dan Raja Suci Wuji muncul satu demi satu. Raja Suci Bulan Ungu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Wajah Raja Saint Silvercors tampak dingin. Mereka benar-benar gigih. Raja Suci yang tak tertandingi dan dua orang lainnya berjalan mendekat. Aura mereka yang kuat menekan area tersebut. Raja Suci Bulan Ungu berkata, kalian semua datang ke Istana Persatuan Gembira tanpa mengatakan apapun. Anda tampaknya tidak peduli pada Joyous Union Palace dan saya. Bisakah kalian bertiga memberi kami penjelasan? Begitu dia mengatakan itu, barisan di sekitarnya menjadi ganas. Jelaslah bahwa Raja Suci Bulan Ungu sedang marah. Raja Suci yang tak tertandingi mencibir. Kami adalah teman lama Raja Suci B.Y.W. dari Istana Persatuan Gembira. Kami datang untuk mencarinya. Sedangkan kamu, menurutmu kamu siapa? Anda tidak memiliki hak untuk diakui oleh kami. Apakah tamu? Raja Suci Bulan Ungu sangat marah. Apakah pihak lain meremehkannya? Dia segera mengeluarkan cahaya Bulan Ungu yang menakutkan yang menembus langit dan menyerang Raja Suci yang tak tertandingi. Raja Suci yang tak tertandingi mencibir dan melambaikan tangannya. Hukum pemakan menelan kekuatan super. Kamu baru saja menerobos ke alam Raja Suci dan berani menantangku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyerangmu? Hukum melahap yang kuat, itu meliputi area tersebut, seolah-olah hendak melahap segalanya. Wajah Raja Suci Bulan Ungu berubah saat dia merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Memang, dia baru saja menerobos ke alam Raja Suci dan Raja Suci yang tak tertandingi adalah seorang ahli yang berpengalaman. Masih ada celah di antara mereka. Pada saat ini, Raja Suci Mayat Perak melangkah keluar. Raja Biwesein telah tumbang dan Raja Bulan Ungu Sein telah menguasai Istana Persatuan Gembira. Memang melanggar aturan jika mereka datang tanpa diundang. Siapa yang bilang tuanku telah jatuh? Pada saat ini, Kinsianer bergegas keluar dan berteriak dengan dingin. Lin Suan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya keluar. Adik muda. Sang Raja Suci yang tak tertandingi pun terkejut. Lin Suan mengangguk. Di depan, wajah Raja Suci Bulan Ungu menjadi gelap. Dia tidak tahu bahwa pihak lain ada di sini. Apakah bawahannya tidak berguna? Dia berteriak dingin. Sianer, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Segera berlutut dan tunggu hukumanmu. Siapa kau? Beraninya kau berteriak pada kami? Lin Suan berjalan mendekat dan berteriak dengan dingin. Benar sekali. Siapa yang membiarkanmu bersikap sombong di hadapanku? Berlututlah dan terima kematianmu. Katak itu pun melompat keluar dan mulai berteriak. Di kejauhan, orang-orang dari Istana Persatuan Gembira tercengang. Ya ampun, orang-orang ini berani menantang Raja Suci. Dari mana mereka mendapatkan keberanian itu? 4382 Raja Bijak Bulan Ungu juga gemetar karena marah. Dia tidak dapat mengalahkan Raja Petapa yang tak tertandingi, tetapi dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Hari ini, dia akan memberitahu semua orang betapa hebatnya dia. Di antara langit dan bumi, aura Raja Bijak yang mengerikan muncul, menyerbu ke arah Lin Suan dan yang lainnya, seakan ingin membunuh Lin Suan dan yang lainnya seketika. Lin Suan dan yang lainnya mencibir, tetapi tidak bergerak. Di hadapan mereka muncul pusaran dahsyat yang menghadang semua kekuatan super. Raja Bijak yang tak tertandingi berkata, Apa? Beraninya kau menyerang adik mudaku? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Dalam sekejap, suasana menjadi sangat tegang. Raja Petapa yang tak tertandingi dan Raja Petapa Kunlun berjalan keluar sambil menatap Raja Petapa mayat perak. Pada saat ini, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Raja Bijak terbang dari kota iblis dan Raja Bijak hantu dari pavilion 10 ribu pedang juga terbang ke atas. Begitu hidup, aku jadi penasaran, apa yang sedang dibicarakan semua orang. Hebat! Raja Bijak Bulan Ungu tersenyum. Pihak mereka memiliki empat Raja Bijak, dan mereka memiliki cukup keuntungan. Orang-orang di sekitarnya menahan nafas. Jika ketujuh Raja Bijak tidak setuju dan memulai perang, istana kegembiraan akan hancur. Pada saat yang menegangkan ini, dua sosok muncul di tanah di bawah. Yang satu adalah Hei San, dan satunya lagi adalah seorang wanita. Wajahnya pucat, dan jelas terlihat bahwa dia terluka parah. Dia adalah Raja Bijak Liu Yue. Raja Bijak Liu Yue menatap segel di depannya, dan tatapan dingin muncul di matanya. Tampaknya dia ingin mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Saya sarankan kamu untuk tidak bertindak gegabu, karena jika kamu melakukannya, kalian akan mati bersama-sama. Apakah Anda ingin menghancurkan Joyos Palace? Mendengar suara ini, mata Raja Sage Liu Yue menyipit. Dia berbalik dan melihat seorang pria berjubah hitam muncul di belakangnya. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin ada seseorang di sini? Dia benar-benar terkejut. Tempat ini adalah rahasia istana gembira dan hanya para kepala istana dari setiap generasi yang mengetahuinya. Karena dia adalah kepala istana, dia tahu tentang hal itu. Raja Bijak Bulan Ungu tidak mengetahui tentang tempat ini karena ia menguasainya dengan paksa. Jadi hanya dia yang bisa masuk, tapi bagaimana pihak lainnya bisa masuk? Siapa kamu? Raja Sage Liu Yue bingung. Apakah kamu dari Purple Moon? Dia sangat gugup sekarang. Pria berjubah hitam ini secara alami adalah Hei San. Dia berkata, tidak, aku bersama Lin Suan. Oleh karena itu, mereka seharusnya berada di pihak Anda. Mendengar ini, Raja Bi Yue menghela napas lega. Dia juga merasakan aura Raja Sein yang tak tertandingi dan yang lainnya di luar. Pada saat ini, Hei San berkata, mundurlah. Apa yang kau lakukan adalah situasi yang merugikan kedua belah pihak. Kau tidak punya keuntungan. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Tentu saja, itu untuk memanfaatkan kekuatannya. Kilatan dingin muncul di mata Hei San. Ini adalah keberuntungan besar bagiku. Jika kau memberikannya padaku dan membiarkanku menerobos, aku pasti akan memberimu istana persatuan gembira yang lengkap. Benarkah itu? Raja Suci Bi Yue terkejut. Gunung hitam memancarkan aura yang tampaknya berada di atas aura Raja Suci. Raja Bi Yue Sein merasakan jiwanya bergetar. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Dia merasa bahwa menghadapi orang ini bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi pelindung reinkarnasi. Jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, apa yang perlu aku lakukan? Black Mountain berkata, keluarlah dan kendalikan situasi. Beri aku waktu untuk bersiap. Raja Suci Bi Yue menganggup dan meninggalkan tempat itu. Di luar, ketujuh Raja Suci saling berhadapan. Aura mereka terus-menerus meledak. Sepertinya pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar. Penampilannya menarik perhatian semua orang. Menguasai. Qin Sianer berseru. Dia tidak percaya bahwa itu adalah tuannya. Lin Suan dan yang lainnya juga datang. Apakah Raja Suci Bi Yue telah muncul? Banyak sekali orang yang berseru. Pada saat ini, mata Raja Suci Bulan Ungu dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak seniorku tersayang, aku telah mencarimu. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Patuhlah dan menyerahlah. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Huff. Raja Suci Bi Yue mendengus dingin. Adik perempuan, jika kau menyerah sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku harap kau tidak akan menempuh jalan yang salah lagi. Ketika Raja Suci Bulan Ungu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tidak terjadi apa-apa. Kakak senior, kamu sungguh naif. Apakah kau benar-benar mengira bahwa dirimu masih Raja Suci yang agung dan perkasa? Kamu pernah diracuni sebelumnya dan sekarang kamu terluka. Kekuatanmu tidak sekuat sebelumnya. Dan sekarang, aku bukan lagi seorang Raja Sein setengah langkah. Aku adalah seorang Raja Sein sejati. Hak apa yang kamu miliki untuk meremehkanku? Sekarang, seharusnya aku yang memandangmu dari atas. Pada akhirnya, dia meraung. Kekosongan di sembilan langit dan sepuluh tanah mulai hancur. Aura yang kuat menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Tidak ada gunanya. Biwe, kami semua mendukung Raja Suci Bulan Ungu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Raja Suci Bulan Perak dan yang lainnya juga mencibir. Karena mereka sudah muncul, mengapa mereka berhenti? Wajah Raja Suci yang tak tertandingi juga dingin. Apakah menurutmu kita tidak ada di sini? Mereka juga keluar. Kali ini, aura antara kedua belah pihak bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Hei San mengirimkan suaranya. Kalian bisa bertarung dengan hebat. Namun, kalian harus berpura-pura bahwa kalian dijebak oleh mereka. Serahkan sisanya padaku. Setelah Peerless Sein King dan yang lainnya mendengarnya, mereka juga dengan cepat menyerang. Pertempuran pun meletus. Pertempuran itu sangat mengerikan dan menggemparkan. Untungnya, semua Raja Suci ini telah tiba di sembilan surga. Jadi pertempuran itu tidak memengaruhi tanah di bawahnya. Jika tidak, seluruh istana gembira akan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, Peerless Sein King dan yang lainnya mengikuti instruksi Hei San dan berpura-pura bahwa mereka bukan tandingan para Sein King dan terjebak. Mereka telah terperangkap oleh arai pedang hantu ilahi milikku. Bersama dengan arai dunia bawah agung milikmu, itu seharusnya dapat menyegel mereka untuk sementara waktu. Selanjutnya, mari kita periksa situasi di bawah ini. Raja Suci mayat perak mencibir. Raja Suci Bulan Ungu ingin segera menyerang. Namun, dia juga tahu bahwa mengjebak lawan dan membunuh Raja Suci adalah dua situasi yang berbeda. Tidak mudah untuk membunuh Sein King. Jadi, mari kita lihat rahasia apa saja yang ada di bawah ini. Kempat Raja Suci itu segera turun. Aura mereka yang kuat menekan segalanya. Ketika orang-orang di Istana Gembira melihat bahwa itu adalah Raja Suci Bulan Ungu, mereka langsung terkesiap. Beberapa dari mereka bersorak. Mereka yang berdiri di pihak Raja Biyue merasa putus asa. Mungkinkah Istana Gembira benar-benar akan dikendalikan oleh Bulan Ungu mulai sekarang? Lin Suan dan yang lainnya juga mundur jauh. Wajah Kinsianer tampak serius. Lin Suan berkata, Jangan khawatir. Semuanya berjalan sesuai rencana. Raja Suci Bulan Ungu menoleh dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sebelumnya, Lin Suan dan Katak mengejeknya. Sekarang, dia ingin mengambil tindakan. Namun, Raja Suci Mayat Perak berkata, Jangan khawatir. Semut-semut ini tidak akan bisa lari. Mereka sudah ada di tangan kita. Ketika mereka mendapatkan harta karun itu, mereka akan menyiksa beberapa orang ini. Mereka akan tahu konsekuensinya jika menyinggung mereka. 4.383 Bagi mereka, Lin Suan dan yang lainnya tidak lebih dari semut yang dapat mereka hancurkan sesuka hati. Karena itu mereka tidak terburu-buru menyerang. Pada saat berikutnya, mereka melihat ke bawah dan mulai menyerang. Aura dingin menyeruak keluar dan raungannya menjadi semakin mengerikan. Namun, setelah pertempuran besar, mereka masih tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Hal ini membuat wajah keempat Sage King menjadi dingin. Tak berguna, tak bisa dihancurkan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Siapa ini? Raja Bijak yang menjulang tinggi meraung dan kedua bilah pedangnya menyapu sembilan surga. Tiga Raja Suci lainnya juga mengerutkan kening. Apakah ada seseorang di sini? Mungkinkah Raja Bijak lain yang berani berbicara kepada mereka seperti itu? Pada saat berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh berjalan mendekat dari jauh. Itu adalah pria berjubah hitam yang dikelilingi Aura Misterius. Saya bertanya-tanya, siapakah orang ini? Siapa kamu? Raja Bijak Bulan Ungu bertanya sambil mengerutkan kening. Dia khawatir bahwa orang ini adalah pembantu Raja Bijak tak tertandingi dan yang lainnya. Namun, pria berjubah hitam itu berkata bahwa meskipun aku memberitahu identitasku, kau tidak akan tahu. Namun, aku dapat membantumu memecahkannya. Merusak apa? Raja Sage Bulan Ungu tercengang. Black Mountain menunjuk ke tanah dan berkata, Tentu saja, itu untuk menghancurkan formasi. Tidakkah kau ingin mendapatkan benda yang tersegel itu? Ada formasi yang tak tertandingi di sini. Tanpa cara untuk menghancurkannya, bahkan jika keseorang Sage King, kau tidak akan bisa menghancurkannya. Kamu bisa mematahkan formasi itu. Raja Mayat Perak dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap pria berjubah hitam di depan mereka seolah-olah ingin melihat apa yang terjadi. Mereka tentu tahu bahwa tempat ini tidak sama. Kalau tidak, keempat Raja Sage tidak akan bisa menghancurkannya. Namun orang ini mengatakan bahwa dia dapat mematahkannya. Siapa orang ini? Aura pihak lain sangat aneh. Mereka tidak merasakan aura seorang Raja Sage. Akan tetapi, mereka juga menemukan bahwa kultivasi pihak lain tidak jelas. Tampaknya dia belum menjadi Raja Bijak. Raja Sage yang menjulang mendengus dingin. Bagaimana mungkin orang seperti itu memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa dia dapat membantu mereka menghancurkan formasi? Tidak peduli siapa Anda, Anda perlu memiliki kekuatan yang sesuai untuk mengatakan hal itu. Apakah Anda memilikinya? Raja Bijak Bulan Ungu bertanya dengan dingin. Black Mountain tersenyum. Aku tidak memiliki kultivasi sage king sekarang. Namun, pencapaian ku dalam formasi bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jangan coba-coba mempersulitku karena aku takut kau tidak akan mampu melakukannya. Aku dari bintang kaisar terkubur. Ketika dia mengatakan hal itu, wajah yang lain berubah. Apakah mereka dari bintang kaisar terkubur? Jika memang demikian halnya, maka mungkin pihak lain tersebut benar-benar ahli dalam formasi susunan. Apa yang harus dilakukan? Raja Suci Langit yang melambung dan yang lainnya berdiskusi. Kata Raja Saint Silvercors. Jika dia ingin bertarung, mereka akan membiarkannya menghancurkan formasi dan memberinya beberapa keuntungan. Adapun harta karun di dalamnya, itu pasti milik kita. Bahkan jika dia berasal dari bintang kaisar terkubur, lalu kenapa? Dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di depan kita. Beberapa di antara mereka dengan cepat menyampaikan suara mereka satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka pun menyusun rencana. Di antara mereka, Raja Sage Bulan Umu mengangguk dan tersenyum. Karena kamu bersedia membantu, itu bagus. Jangan khawatir, jika kamu benar-benar dapat menghancurkan formasi, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Baiklah, Black Mountain berjalan mendekat. Dia tentu tahu apa yang sedang direncanakan oleh para Raja Suci ini. Namun, dia tidak peduli karena dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, jika dia ingin menghancurkan formasi itu, dia perlu meminjam kekuatan para Raja Suci ini. Black Mountain melangkah ke depan dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah dan menyapu ke segala arah. Suatu formasi yang sangat mengerikan muncul di tanah. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang formasi kunci surga spiritual agung. Di dalam empat spiritual Skylock Grand Array, Raja Suci Bulan Umu merasa bingung. Akan tetapi, pupil mata Raja Suci mayat perak mengecil. Ini adalah formasi legendaris yang telah hilang. Mungkinkah formasi di bawah ini adalah formasi kunci surga spiritual agung? Benar sekali, Black Mountain mengangguk. Raja Saint Silvercors menghirup udara dingin setelah mendengar itu. Tidak heran mereka berempat tidak dapat menghancurkan formasi itu. Ini adalah formasi yang sangat mengerikan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ia bahkan dapat menyegel langit dan bumi, apalagi seorang suci. Apakah Anda benar-benar punya cara untuk memecahkannya? Raja Hantu Suci bertanya dengan dingin. Kalau begitu, apakah dia benar-benar tahu cara menghancurkan formasi mengerikan yang telah hilang? Mungkinkah dia mengolok-olok mereka? Justru karena ini formasi yang hilang, aku tahu cara menghancurkannya. Kalau tidak, aku tidak akan berani menghadapimu. Formasi kunci surga spiritual agung, sebagaimana tersirat dalam namanya, menggunakan empat binatang roh agung sebagai fondasi untuk bertempur dalam pertempuran hebat. Di dalam formasi ini, terdapat jiwa dan darah dari empat binatang roh besar yang ditekan selamanya. Sekarang, kalian berempat, Saint King, bisa memecahkannya. Dengan kekuatan kalian, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian masing-masing untuk berhadapan dengan satu binatang roh. Tentu saja, kapan harus menyerang dan di mana menyerang, itu masih terserah saya. Cahaya dingin muncul di mata Black Mountain. Sama seperti legenda, orang ini tampaknya benar-benar mampu memecah formasi. Mata Raja Suci mayat perak tampak dingin. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang ditekan oleh formasi yang begitu mengejutkan itu pastinya adalah harta karun yang menantang surga. Mereka berempat menarik nafas dalam-dalam dan turun. Selanjutnya, mereka mulai memecah formasi di bawah arahan Black Mountain. Harus dikatakan bahwa keempat Raja Suci itu sangat kuat. Masing-masing dari mereka menggemparkan dunia. Meskipun Raja Suci Bulan Ungu baru saja menerobos, dia masih jauh lebih kuat daripada Raja Suci lainnya. Keempat Raja Suci menyerang bersama untuk menghancurkan formasi tersebut. Butuh waktu sembilan hari. Lin Suan dan yang lainnya juga mundur ke tempat yang sangat jauh. Naga Merah bergumam. Orang tua ini, apa ada masalah? Jangan berikan kami harta karun itu jika kami tidak berhasil. Seharusnya tidak menjadi masalah. Lin Suan juga tidak percaya diri. Bagaimanapun, kekuatan formasi di depan mereka berada di luar imajinasinya. Di sisi lain, Mata Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya yang terjebak oleh formasi pedang iblis ilahi dan arai besar dunia bawah juga berkedip-kedip. Mereka semua menunggu dengan sabar. Lambat laun, kekuatan formasi kunci surga empat spiritual melemah. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Hebat sekali. Raja Suci Bulan Ungu dan Raja Suci Mayat Perak tersenyum. Sepertinya pria berjubah hitam itu benar-benar hebat. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membawa pria berjubah hitam itu kembali ke dunia roh sejati setelah semuanya di sini berakhir. Lagi pula, di tempat itu masih banyak tempat yang lebih misterius lagi, dan banyak sekali formasi-formasi mistis yang hebat. Jika dia membawa ahli dalam formasi seperti itu, dia mungkin bisa meraup keuntungan lebih banyak lagi. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara rendah. Kemudian, retakan muncul pada formasi dan menyebar ke segala arah. Bagus. Apakah sudah rusak? Raja Suci Bulan Ungu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka siap menyerang kapan saja. Namun, pada saat itu, ada enam belenggu di tempat mereka berada. Mereka sepenuhnya diselimuti oleh enam belenggu. Lalu mereka terikat di langit. Apa yang sedang terjadi? Mereka terkejut. Namun, Black Mountain berkata, Jangan takut. Ini adalah formasi terakhir. Formasi ini akan segera hancur. Jika kamu pergi, maka semua usahamu akan sia-sia. Kempatnya tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak pergi dan membiarkan rantai itu mengikat mereka. Mereka mengerutkan alisnya. Sejujurnya, meskipun mereka juga curiga, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menghancurkan formasi tersebut. Sekarang, ini adalah langkah terakhir. Jika mereka menyerah sekarang, itu akan menjadi kerugian. 4384. Raja Suci Bulan Ungu bertanya dengan dingin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu tidak akan mengikat kita selamanya, kan? Heisan berkata, Jangan khawatir, For Spirit Heaven Lock Arise sangat mistis. Tidak akan mudah rusak. Namun, ini sudah pada tahap akhir. Pasti akan ada beberapa metode yang ampuh. Anda mungkin merasa sebagian energi Anda terkuras. Tetapi jangan khawatir, beri saya waktu dan saya akan dapat menghancurkannya sepenuhnya. Benar saja, setelah Heisan berkata demikian, Raja Suci Bulan Ungu dan yang lainnya merasakan energi dalam tubuh mereka melesat keluar. Seolah-olah ada sesuatu yang di bawah mereka telah dilahap. Mereka terkejut, tetapi Heisan sudah memberitahu mereka sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Namun, tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening. Raja Suci Hantu Ilahi berkata, Apa yang terjadi? Kita telah menyerap seperlima energinya. Apakah itu belum selesai? Ghost Voice berkata, Tunggulah sedikit lebih lama. Namun, setelah beberapa saat, Raja Suci Langit yang melonjak juga tidak sabar. Sialan, apa yang kita tunggu? Kau sedang bermain trik. Mata Raja Saint Silvercors memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Sepertiga energinya telah terkuras. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Lebih baik kamu tidak main trik atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Kali ini, Heisan tidak mengatakan apa-apa. Tunggu sebentar lagi. Sebaliknya, dia bertanya, Oh, betapa menyedihkannya. Raja Suci Mayat Perak dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat perubahan dalam sikap Heisan. Kau memang sedang bermain trik. Enyahlah. Dengan raungan yang dahsyat, energi dalam tubuh mereka meletus, ingin memutuskan rantai itu. Lalu, mereka dengan paksa mencari jiwa mereka. Meskipun pihak lain berasal dari bintang kaisar terkubur, lalu kenapa? Pihak lain berani mempermainkan mereka, membuat mereka benar-benar marah. Tak seorang pun dapat menahan amarah seorang Raja Suci. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Karena mereka menemukan bahwa kenam rantai itu tidak putus. Sebaliknya, mereka tampaknya telah berubah menjadi naga besar yang dengan kuat menyelimuti mereka. Sialan, teriak Raja Suci Bulan Ungu dengan ketakutan, seketika melepaskan cahaya bulan yang menakutkan. Cahaya bulan dapat menghancurkan langit dan bumi, tetapi tidak dapat memutuskan rantai. Sisi Raja Suci Langit yang membubung tinggi juga sama. Keempat Raja Suci semuanya tercengang. Mereka meraung dengan ganas, tetapi semakin mereka melawan, semakin banyak energi yang mereka temukan diserap dari tubuh mereka. Pada akhirnya, separuh terakhir energi mereka habis. Sialan, apa yang kau lakukan pada kami? Raja Suci Langit yang menjulang meraung dengan ganas. Semut Sialan, kalau aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Mata Raja Suci mayat perak juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang mereka tahu bahwa orang ini telah merancang perangkap untuk menjebak mereka. Heisan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Tidak ada gunanya. Berhentilah berjuang. Kalian berempat tidak dapat menghancurkannya karena kalian juga terjebak oleh Great Four Spiritual Heaven Lock Array. Setelah selesai berbicara, Heisan kembali bersikap dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa, seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah pihak lain. Keempat Raja Suci itu meraung dengan gila. Sayangnya, mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Sebaliknya, semakin banyak kekuatan mereka yang diserap. Adapun kekuatan yang diserap, sekali lagi berubah menjadi formasi pembukaan segel, yang memungkinkan Heisan masuk. Hebat! Apakah saya berhasil? Ketika Lin Suan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari jauh, senyum muncul di wajah mereka. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya juga mulai menghancurkan susunan itu. Mereka akan segera keluar. Sisa masalahnya mudah ditangani. Black Mountain menatap Lin Suan dan berkata, Baiklah, mereka terjebak. Aku akan turun dan mencari ciptaan itu. Jangan turun. Di dalam sangat berbahaya. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Katak itu ingin menyelinap masuk dan memanfaatkan situasi. Pada akhirnya, ia ketakutan setengah mati saat ia terjatuh. Sial! Apa sebenarnya yang disegel di dalam? Katak itu tidak berani turun meskipun dipukuli sampai mati. Naga merah itu menoleh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak turun. Dengan aura yang mengerikan seperti itu, bahkan Raja Setengah Langkah Sein tidak akan berani turun. Hanya karena Hei San merupakan sisa jiwa seorang suci agung maka ia memiliki cara seperti itu. Hei hei, hal-hal lama, hari ini kalian akhirnya ada di tanganku. Lin Suan memandang keempat Raja Suci dan mencibir. Pertama-tama ia menatap Raja Suci mayat perak. Kau sangat kuat. Kau berani membunuhku sebelumnya. Sekarang, cobalah bunuh aku. Setelah dia selesai berbicara, dia menamparkan wajah Raja Suci mayat perak. Raja mayat perak tercengang. Apa yang sedang dia lakukan? Berani sekali dia menamparnya. Matanya penuh amarah. Tatapannya bagaikan pisau panjang yang dapat menembus segalanya. Lin Suan terkejut. Dia segera menggunakan grit Sein King untuk membela diri. Orang tua, kamu masih berani menatapku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukul matamu? Dua tamparan lainnya melayang. Bocah sialan, kau mau mati saja. Sang Raja Mayat perak meraung. Sebagai seorang Raja Suci yang agung dan perkasa, dia mengendalikan segalanya. Tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Di sisi lain, Raja Suci langit terbang juga meraung. Semut sialan, cepat berlutut. Berlututlah kakemu. Naga merah meraung. Katak itu bahkan lebih gamblang. Lihat aku, teknik telapak tangan anjing. Dia mengayunkan cakarnya dan menamparkan ke depan. Serangan semacam ini tidak dapat menembus pertahanan Sein King. Namun, kata-kata teknik telapak tangan anjing, hampir membuat Sein King langit terbang muntah darah. Naga merah juga tertawa dan menatap. Raja pedang hantu ilahi mencibir. Lihat teknik telapak tangan anjingku. Setelah dia selesai berbicara, dia juga menendang wajah pihak lainnya. Kin Sianer tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat berikutnya, dia menatap Raja Suci Bulan Ungu dengan tatapan dingin di matanya. Raja Suci Bulan Ungu hampir menangis. Dia tidak ingin diserang seperti ini. Meski itu tidak dapat menyakitinya, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Tidak, Sianer, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah paman bela dirimu. Sekarang aku adalah Raja Suci. Jika kau menyerangku, kau akan menjadi musuh istana persatuan gembira. Setelah dia selesai berbicara, dia menerima tamparan. Kin Sianer melambaikan tangannya. Semua karenamu istana persatuan kegembiraan menjadi seperti ini. Lihat bagaimana aku menghajarmu sampai mati. Sambil berbicara, dia pun menyerang dengan ganas dan menamparkan Raja Suci Bulan Ungu. Menamparkan wajah Sein King. Ini pertama kalinya, setan utara juga bergabung dalam pertempuran. Monyet kecil seputih salju itu dengan gembira melompat-lompat di atas kepala para Raja Suci ini. Dalam sekejap, suara yang mengguncang bumi datang dari depan. Orang-orang di istana persatuan gembira tercengang. Mata mereka hampir jatuh. Apa yang mereka lihat, beberapa anak muda menamparkan wajah empat Raja Suci Agung. Jika ini menyebar, pasti akan menggemparkan seluruh langit berbintang. Di kejauhan, Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya membuka susunan itu dan mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga memiliki ekspresi aneh. Raja Suci yang tak tertandingi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Untungnya, kita berada dalam kelompok yang sama. Kalau tidak, itu tidak akan terbayangkan. Kematian Kunlun juga sebuah lelucon. Haha, kurasa orang-orang ini bahkan tega mati. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus. Mereka pantas menerima hukuman karena bersikap sombong. Sekarang mereka tahu bagaimana rasanya. Mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mencibir. Setelah kematian Wu Shuang, mereka langsung menggunakan susunan itu untuk merekam semua yang terjadi di bawah. Jika saatnya tiba, saat benda ini dirilis ke Myriat Wars, mari kita lihat apakah para Raja Suci ini masih punya muka untuk muncul. 4385 Setelah serangkaian serangan yang mengerikan, Lin Suan dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka. Sial, kulit mereka setebal batu. Aku lebih tebal dari tembok kota. Tanganku sakit. Kodok juga berteriak. Para Raja Bijak marah besar. Paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Berengsek. Semut. Aku akan menangkap kalian. Aku akan mencabik-cabikmu. Persetan denganmu. Todd menamparkan wajah lawan bicaranya. Apakah percaya aku akan merontotkan gigimu? Lagi. Naga merah meraung, dan beberapa dari mereka menyerang lagi. Para Raja Bijak pingsan karena marah, tetapi Lin Suan dan yang lainnya punya cara untuk membangunkan mereka. Mereka pingsan karena marah lagi. Begitu saja, para Raja Bijak menjadi sangat marah hingga mereka ingin mati. Lin Suan meraung, kebencian karena diburu di masa lalu telah terlampiaskan. Todd dan Crimson Dragon itu sama. Itu pertama kalinya mereka menamparkan wajah Raja Bijak. Tetapi hal itu begitu mengasihkan sehingga mereka tidak tahan untuk berhenti. Para Raja Bijak sangat marah hingga darah mengalir dari tujuh lubang mereka. Mereka ingin membunuh pihak lain dengan cara apapun. Akan tetapi, tepat pada saat ini, kehampaan itu hancur ketika sebuah telapak tangan yang mengerikan menghantam, mengincar Lin Suan dan yang lainnya. Tidak bagus. Upil mata Lin Suan mengerut. Dia langsung membawa mereka ke Menara Sage Agung. Menara Grit Sage terlontar. Raja Bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya tengah menonton pertunjukan itu. Tetapi ketika mereka melihat ini, wajah mereka berubah. Seorang Raja Bijak telah menyerang. Apakah ada Raja Bijak lainnya? Raja Bijak yang tak tertandingi menyerang dengan pedang tak tertandinginya. Raja Bijak lainnya juga menyerang. Mereka melindungi Lin Suan dan yang lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, mereka menatap kekosongan itu dengan mata dingin. Siapa itu? Dengan suara gemuruh, gunung kunlun turun dari langit dan menghancurkan kehampaan. Semua orang kemudian melihat sosok yang diselimuti cahaya muncul di sana. Dia kemudian berdiri di kehampaan. Orang ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Wajahnya tidak terlihat jelas sama sekali. Huff! Terdengar suara dengusan dingin. Setelah itu, sesosok tua muncul di kehampaan. Ia memegang tongkat, tetapi aura kesedihan di tubuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Mungkinkah orang dari Great Desolate Mansion adalah Desolate Heaven Sage King? Beberapa orang mengerutkan kening. Di Gua Abadi, Raja Bijak Surga yang sunyi telah dibunuh oleh orang-orang di dunia manusia. Akan tetapi, di saat berikutnya, mereka menyadari bahwa itu bukanlah Raja Suci Surga yang sunyi. Orang itu bahkan lebih tua. Kinya sama mengerikannya. Dia adalah seorang Saint King. Kedatangan Raja Bijak Kunlun seharusnya menjadi Raja Bijak lain dari rumah besar terpencil. Tanpa diduga, dia juga keluar. Lalu siapa orang ini? Mereka kemudian melihat siluet misterius itu. Siluet itu juga memiliki aura yang suram. Mungkinkah itu fondasi dari Great Desolate Mansion? Bagus sekali, cepatlah selamatkan kami. Raja Bijak Bulan Ungu berseru ketika melihat pemandangan ini. Raja Bijak Mayat Perak dan yang lainnya juga berseru, rekan Taois, cepat serang. Raja Suci Tua itu melambaikan tangannya, dan Ki yang mengerikan terbang ke bawah. Kekuatan penghancur terus menari-nari di udara. Raja Bijak yang tak tertandingi menggunakan hukum pemakan untuk menghalanginya. Apa artinya ini? Raja Bijak dari Great Desolate Mansion mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Raja Bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya. Raja Bijak yang tak tertandingi mendengus. Tidak bisakah kau mengerti apa maksudku? Istana Aceron, rumah besar terpencil, dan kota iblis disegel oleh Raja Bijak yang tak tertandingi. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu menyelamatkan mereka dengan mudah? Waktunya balas dendam. Setelah berkata demikian, Raja Bijak yang tak tertandingi mengayunkan pedangnya ke bawah. Dengan suara ledakan keras, pedang itu mendarat di atas Raja Mayat Perak. Raja Mayat Perak tidak terluka ketika ditampar di wajah oleh Lin Suan dan yang lainnya. Namun, ceritanya berbeda ketika Raja Mayat Perak menyerang. Pedang itu tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Pedang itu langsung membelah tubuh Raja Mayat Perak. Darah segar mewarnai susunan itu menjadi merah. Berengsek. Raja Bijak dari Grip Desolate Mansion meraung. Sang Raja Bijak yang tak tertandingi menyerang lagi. Pedang lainnya menebas ke arah Raja Bijak yang terbang tinggi dan memenggal kepalanya. Sang Raja Bijak yang terbang tinggi meraung dengan ganas. Pada saat yang sama, Raja Biwe Sage, Raja Wujisage, dan yang lainnya juga menyerang. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah musuh. Jika mereka tidak menyerang sekarang, mereka akan menyerang di masa mendatang. Sialan, beraninya kau. Wajah Sage King dari Grip Desolate Mansion berubah drastis. Dia meraung dan melambaikan tangannya. Pedang Desolation yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk susunan untuk memblokir semua serangan. Raja Bijak lainnya juga menggunakan kekuatan yang mengerikan untuk memblokir serangan itu. Meskipun hanya ada dua orang, Raja Sage Tua dari rumah besar yang sunyi itu jelas sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak dirugikan. Dia melambaikan tongkatnya dan mengeluarkan dua senjata sekaligus. Dia melemparkannya ke bawah. Seketika kedua senjata itu terbelah. Ketika Raja Bijaksana yang tak tertandingi dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka berubah drastis. Tidak bagus. Mundurlah dengan cepat. Kedua senjata ini adalah replika senjata milik Sage King. Senjata-senjata ini sangat mengerikan. Sekarang setelah mereka berpisah, kekuatannya menjadi terlalu kuat. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat yang sama, susunan itu terpengaruh. Keempat Raja Sage yang terperangkap oleh susunan itu memiliki tatapan dingin di mata mereka. Semuanya, jika kalian tidak menyerang sekarang, kalian tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Mereka meraung marah saat tubuh mereka tiba-tiba terbelah. Jelaslah bahwa orang-orang ini berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Keempat Raja Bijak menyerang dengan ganas. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Memang, tidak peduli seberapa kuat arai kunci surga spiritual 4, retakan akan tetap muncul di bawah serangan yang begitu mengerikan. Memanfaatkan kesempatan ini, keempat Raja Bijak segera terbang keluar. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri. Kempatnya tampak sangat pucat. Mereka belum pernah mengalami kehilangan sebesar itu sebelumnya. Sebelumnya, saat mereka meninggalkan barisan, tubuh mereka telah terbelah dan mereka terluka parah. Bahkan fondasi Purple Moon Sage King pun terluka. Bagaimanapun, dia baru saja membuat terobosan dan dia hanya melakukannya dengan bantuan orang lain. Fondasinya tidak stabil sejak awal. Sekarang, kekuatannya telah sangat rusak. Setelah pertempuran ini, ia harus mengasingkan diri selama beberapa ratus tahun untuk memulihkan diri. Hal ini membuat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sialan, ini semua salahmu. Hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Raja Orang Bijak Bulan Ungu dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Mayat Perak dan yang lainnya juga tampak kedinginan. Sebelumnya, mereka pernah ditampar oleh Lin Suan dan yang lainnya, lalu mereka terluka parah oleh Raja Sage yang tak tertandingi. Mereka harus membayar hutang ini seratus kali lipat. Ayo serang. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara Dewa Hantu Sage King terdengar sangat dingin. Mereka memiliki cukup banyak orang di pihak mereka. Mereka bisa melawan dua orang melawan satu orang. Mereka tidak percaya bahwa ketiga Raja Bijak akan mampu membalikkan keadaan. Apa yang harus mereka lakukan? Lin Suan dan yang lainnya juga tampak kedinginan. Raja Bijaksana yang tak tertandingi dan yang lainnya berkata, sepertinya mereka hanya bisa mundur terlebih dahulu. Mereka tidak menyangka begitu banyak Raja Bijaksana akan datang. Raja Bijak Wuji juga berkata, memang, mereka harus menghemat tenaga mereka terlebih dahulu. Paling tidak, mereka harus bisa menyelamatkan Raja Bijak Biwe. Raja Kunlun mengerutkan kening. Dia menatap orang misterius itu dan berkata, namun, orang ini sangat aneh. Mereka harus mencari tahu identitasnya. 4.386 Lupakan saja, lain kali, Raja Bijak yang tak tertandingi mendesah. Para Raja Bijak di sisi lain sudah berjalan mendekat, dan susunan di sekeliling mereka beroperasi dengan cepat. Jelas saja, pertempuran besar akan segera terjadi. Raja Bijak yang tak tertandingi melepaskan hukum pemakan yang mengerikan, menyelimuti semua orang. Aura orang-orang di seberang tampaknya sedang menyegel langit dan bumi. Pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang sangat mengerikan datang dari bawah tanah. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan susunan di sekitarnya hancur sekali lagi. Apa yang telah terjadi? Para Raja Bijak merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Pada saat berikutnya, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kemudian, guntur dan kilat yang mengerikan memenuhi langit. Kesengsaraan Petir. Dan itu adalah kesengsaraan Raja Bijak. Sial, apakah ada seseorang yang akan menerobos untuk menjadi Raja Bijak? Banyak sekali orang yang berseru. Mereka yang dari Joyos Union Palace juga tercengang, karena mereka hanya pernah melihatnya satu kali belum lama ini. Itulah saatnya Raja Bijak Bulan Ungu menerobos. Waktu itu sangat mengerikan, dan itu terjadi di langit berbintang ekstrateritorial. Apakah Petir akan jatuh langsung ke istana persatuan gembira mereka? Wajah Raja Bijak Bulan Ungu dan yang lainnya berubah, bahkan Raja Bijak yang tak tertandingi pun tercengang. Lalu, mereka melihat ke tanah. Lin Suan berseru, apakah Hei San akan menerobos? Tidak mungkin, apa yang dia dapatkan dari bawah? Apakah dia akan menerobos secepat itu? Seru Naga Bijak Merah Tua. Mereka tahu bahwa meskipun Hei San kuat, dia hanyalah seorang sage venerable. Meskipun dia adalah sisa jiwa dari sage tertinggi, kekuatannya sangat lemah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan jebakan terhadap sage king. Namun sekarang, dia akan segera menjadi Raja Sage, yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sialan, hentikan dia. Raja Bijak Hantu Ilahi Meraung, dan mata Raja Bijak Mayat Perak berubah menjadi merah. Jelas ada harta karun yang menantang surga di bawah, tetapi harta itu diambil oleh pihak lain. Membunuh. Dia meraung dan peta Aceron melesat keluar. Raja Bijak lainnya pun ikut bergerak. Namun, tidak terjadi apa-apa. Aura yang amat mengerikan muncul di bawah, lalu sambaran petir menyambar dari langit, memisahkan semua kekuatan super. Banyak sekali orang yang mundur. Kalau mereka diselimuti oleh kesengsaraan petir ini, mereka akan mengalami kesengsaraan petir mereka sendiri. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Namun, Hei San langsung menyerang dari bawah. Jubah hitamnya menari-nari tertiup angin, membawa Aura yang sangat menakutkan. Matanya menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Ia menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Langit tidak meninggalkanku. Raja Suci Bi Yue, terima kasih atas segala hal di Istana Persatuan Bahagia Anda. Untuk membalas budimu, aku akan membantumu menyingkirkan musuh yang tak tertandingi. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Raja Suci Bulan Ungu. Purple Moon Sein King merasa bulu kuduknya berdiri. Dia lalu berteriak dengan marah. Kau baru saja menerobos dan kau bahkan belum melewati kesengsaraan surgawi. Kau ingin melawanku. Namun, Hei San tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas mendekat. Kau sedang mencari kematian. Raja Suci Bulan Ungu melepaskan Bulan Ungu dan menyerbu ke depan. Namun, Hei San dengan cepat menghindarinya. Bantu saya dengan cepat. Petir di langit sudah menyambar. Raja Bijak Bulan Ungu tidak berani menghadapinya dan hanya bisa menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya untuk mencari bantuan. Raja Suci Mayat Perak dan yang lainnya tentu saja ikut melancarkan gerakan. Namun, siapapun yang menyerang Black Mountain akan diserang oleh Black Mountain, dan petir di langit akan menyambarnya. Para Raja Suci yang ada di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka hanya berani menghindar dari jarak jauh dan menyerang dari jauh. Pada saat ini, petir berwarna merah darah muncul di langit dan menyambar. Itu membuat Black Mountain melayang. Retakan muncul di tubuh Black Mountain dan bahkan jubah hitamnya terkoyak. Yang lainnya juga tercengang. Ini adalah hukuman surgawi. Mereka berseru. Kamu adalah orang yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Mereka sungguh sangat terkejut. Lin Suan juga terkejut. Dia juga pernah mengalami hukuman surgawi seperti itu. Saat itu, dia adalah orang yang ditinggalkan oleh surga, jadi dia mengalami hukuman surgawi. Mengapa Black Mountain juga mengalaminya? Kamu mengatakan bahwa dia adalah sisa jiwa dari seorang sage agung, jadi dia pasti sudah mati selama puluhan ribu tahun. Namun, dia tidak ingin memasuki siklus reinkarnasi dan ingin melawan surga untuk dilahirkan kembali. Dia bahkan ingin menerobos dan kembali ke puncaknya. Ini pada awalnya merupakan tindakan yang menentang surga, jadi wajar saja jika menarik hukuman surgawi. Lin Suan mengangguk setelah mendengarnya. Kemudian, dia menjadi gugup. Bisakah dia menghindari hukuman surgawi seperti itu? Raja Langit yang mengjulang mencibir. Tidak ada gunanya. Begitu hukuman surgawi datang, kamu pasti akan mati. Raja Suci Bulan Ungu juga mendengus. Kau ingin melawanku di kehidupanmu selanjutnya? Raja Saint Silvercors menghela nafas. Dia telah memberikan harta karun yang begitu mengejutkan kepada pihak lain, tetapi pada akhirnya, harta karun itu menarik hukuman surgawi. Sungguh sia-sia. Namun, Black Mountain meraung ke langit. Daoku, tak seorang pun dapat menghentikanku. Hari ini aku akan melawan surga dan terlahir kembali. Setelah berbicara, hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Kemudian, seluruh langit menjadi gelap. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Raja Suci Bulan Ungu. Raja Suci Bulan Ungu terkejut dan secara naluriah mundur. Namun, sepasang tangan besar di langit menutupinya dengan erat. Berengsek. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan menyerang. Dia harus membunuh pihak lain sebelum dia bisa membuat terobosan. Karena kamu juga seorang yang mendapat hukuman surgawi, mengapa kamu tidak pergi ke neraka? Raja Suci Bulan Ungu menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dia menyadari bahwa serangannya sebenarnya dinetralisir oleh Black Mountain. Pada saat berikutnya, Black Mountain terus membentuk segel. Membalikkan Yin dan Yang, segel. Reinkarnasi langit dan bumi, pengorbanan. Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, hukum yang tak terbatas berkumpul dan membentuk altar misterius. Altar itu langsung menyelimuti Raja Suci Bulan Ungu. Pada saat berikutnya, Black Mountain duduk bersila di langit dan membentuk segel dengan telapak tangannya lagi. Itu sangat misterius. Para Raja Suci di sekitarnya ingin menyerang lagi. Namun, Raja Suci tua dari rumah besar yang sunyi itu menyipitkan matanya. Dia terus mundur. Dia awalnya adalah orang yang seharusnya tidak ada. Dia ingin melawan langit. Sialan, apakah dia adalah legenda penentang keberuntungan? Hentikan dia. Raja Suci langit yang mengjulang meraung. Namun, petir merah darah di sekitarnya telah menyambar. Tidak ada yang berani maju. Semua orang mundur ke tempat yang jauh. Terlepas dari apakah itu Raja Suci mayat perak atau Raja Suci yang tak tertanjik, mendingi, semuanya mundur. Bagian depan telah berubah sepenuhnya menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dunia akan dihancurkan. Untungnya, dunia ini sangat jauh dari inti istana persatuan gembira. Bahkan jika hancur, fondasinya tidak akan rusak. Begitu saja, mereka menunggu dengan sabar di tengah. Tiga hari kemudian, kilat berwarna merah darah itu perlahan menghilang. Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Orang itu seharusnya sudah mati. Orang-orang dari pihak Raja Saint Silvercors terkejut. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka sangat gugup. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Itu Black Mountain. Dia masih hidup. Lin Suan berseru. Hebat. Iblis utara menghela nafas lega. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya tertawa. Raja Suci mayat perak dan yang lainnya menyipitkan mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Hukuman surgawi bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Siapapun yang mengalaminya pasti akan mati. Namun, Black Mountain masih hidup. Mengapa? 4.387 Raja bijak tua dari rumah besar yang sunyi tampak serius. Merebut keberuntungan surga, ia menggunakan teknik rahasia yang legendaris. Apa? Semua orang terkejut. Kemudian, mereka menyadari di mana Raja Suci Bulan Ungu berada. Mungkinkah dia sudah jatuh? Semua orang menoleh dan melihat Raja Bijak Bulan Ungu telah menghilang. Black Mountain berkata, Aku telah membunuhnya. Aku telah membalaskan dendamu. Kata-kata ini ditujukan kepada Raja B.U.S.A.G. Raja B.U.S.A.G. juga terkejut. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi, tapi dia masih mengepalkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda. Berengsek. Bukan saja pihak lain telah berhasil menerobos, tetapi dia juga telah mengambil kesempatan. Wajah Raja Mayat Perak tampak dingin. Raja bijak tua dari rumah besar yang sunyi menggertakkan giginya. Siapakah kamu? Black Mountain meliriknya dan berkata dengan dingin. Aku, saya khawatir Anda tidak berhak tahu. Lancang. Tria misterius di sampingnya mendengus. Black Mountain mencibir. Saat aku menaklukkan dunia, kakekmu bahkan belum lahir. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Raja bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya tampak aneh ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Gunung Hitam. Raja Mayat Perak dan yang lainnya sangat marah. Kau yang meminta. Karena kau berani memasang jebakan untuk kami, kau akan mati hari ini. Pedang hantu suci juga ikut keluar. Jadi bagaimana kalau kau lolos dari hukuman? Apakah kalian pikir kalian bisa lolos dari serangan gabungan kita? Saya ingin melihat hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal itu. Raja Bijak Tua dari rumah besar yang sunyi juga ikut keluar. Tampaknya mereka akan menyerang Black Mountain bersama-sama. Apakah kau pikir kau dapat melawan aku hanya dengan orang-orang sepertimu? Black Mountain berdiri di sana, menatap dunia dengan jijik. Raja Mayat Perak dan yang lainnya menggertakkan gigi ketika melihat ini. Sialan, kenapa kau berpura-pura? Bukankah kau baru saja menjadi Raja Sage? Mereka semua adalah ahli yang berpengalaman. Selain itu, ada juga Raja Sage Tua dari Great Desolate Mansion. Kekuatan mereka jauh melampaui yang lain. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Black Mountain. Jadi bagaimana jika Raja Bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya menyerang? Raja Bijak sana yang tak tertandingi dan yang lainnya tentu saja tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, mereka berjalan keluar dan menatap ke depan. Raja Petapa Mayat Perak berkata dengan dingin, Coba aku lihat seberapa kuat dirimu. Dengan bunyi dentang, pedang dunia bawah melesat keluar dari labu dunia bawah. Pedang itu sangat mengerikan. Seolah-olah dunia bawah telah turun dan menghancurkan segalanya. Pedang Ki yang mengerikan menebas ke arah gunung hitam. Namun, Hei San sama sekali tidak peduli. Dengan goyangan tubuhnya, dia tampak menyatu dengan kehampaan dan langsung menghindari pedang itu. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih kekosongan. Seketika, hukum yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ruang angkasa dan menyegel pedang Ki sepenuhnya. Ekspresi para Saint King berubah saat mereka melihat itu. Bagaimana mungkin, bagaimana Lin Fan bisa melawan Saint King Silver Course dengan mudah? Orang harus tahu bahwa Raja Suci Mayat Perak adalah seorang ahli veteran. Lawannya baru saja mencapai level Raja Suci. Apakah sudah tidak ada celah di antara mereka? Berengsek! Raja Suci Mayat Perak meraung dan membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk susunan besar mata air kuning. Aura dingin dan suram menyebar ke segala arah, seolah ingin merenggut nyawa setiap orang. Bahkan Peerless Saint King dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat ini. Harus dikatakan bahwa formasi roh lawannya sangat mengerikan. Raja Suci Liu Yue mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, dia pernah terluka sebelumnya dan belum pulih sepenuhnya. Dia sama sekali tidak dapat menahan aura dingin itu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertarung kali ini. Raja Mayat Perak mencibir dingin. Raja Suci Langit dan yang lainnya juga tampak dingin. Menurut pendapat mereka, Lin Fan pasti akan mati kali ini. Hei San melihat sekeliling dan mencibir. Beraninya kau menggunakan formasi roh di hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Formasi susunanmu tak lebih dari sekadar keterampilan yang tak berarti. Setelah berkata demikian, tubuhnya bergoyang dan lenyap seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar formasi besar. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Para Raja Suci itu juga menyipitkan mata mereka. Sial! Bagaimana dia bisa keluar? Wajah Raja Suci Mayat Perak berubah jelek dan matanya terbuka lebar. Berengsek! Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk segel musim semi kuning dan membantingnya ke depan. Mungkinkah Anda tahu cara menggunakan Spatial Array? Jadi apa? Menurut pendapatnya, Lin Fan pasti telah menggunakan Spatial Array untuk keluar dari formasi tersebut dengan begitu cepat. Namun, dia tidak takut. Pada saat ini, Hei San juga bergerak. Dia menghantamkan telapak tangannya ke depan dan menutupi langit. Sembilan langit runtuh dan bintang-bintang hancur. Ledakan! Telapak tangan yang mengerikan itu bertabrakan dengan segel mata air kuning dan terdengarlah suara yang mengguncang bumi. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan segel mata air kuning hancur. Raja Suci Mayat Perak terpaksa mundur dan salah satu lengannya langsung hancur. Orang-orang di sekitar tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat mereka bereaksi, Raja Suci Mayat Perak sudah memuntahkan darah dan terpental. Bagaimana mungkin, orang-orang di sekitarnya tercengang? Bukankah orang ini terlalu kuat? Apakah dia benar-benar seseorang yang baru saja menjadi Raja Suci? Ah! Raja Saint Silvercors meraung ke langit. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang ke depan lagi. Kekuatan dalam tubuhnya seakan mampu membelah langit dan bumi. Niat membunuh yang tak tertandingi meledak darinya. Namun, Hei San hanya mencibir. Dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung. Telapak tangannya menghantam wajah Raja Suci Mayat Perak. Raja Suci Mayat Perak terpental. Raja Mayat Perak berputar di langit seperti layang-layang yang talinya putus. Wajahnya hancur. Sudah ku bilang sebelumnya, kau bukan tandinganku. Biarkan ayahmu, Saint King Yanling, datang. Hei San berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Di sisi lain, Saint King Feitian, Saint King Divine Ghost dan yang lainnya terkejut. Bahkan Saint King Wang Kunlun dan yang lainnya terkesiap. Orang ini begitu kuat hingga menantang surga. Lin Suan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Apakah ini kekuatan Hei San? Seperti yang diharapkan dari sisa jiwa seorang Saint Agung. Dia baru saja menjadi Saint King dan sudah bisa mengalahkan Saint King lainnya. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu seberapa kuat Hei San setelah menjadi Saint King. Suasana menjadi Sunyi Senyap. Raja Suci Mayat Perak dan yang lainnya awalnya penuh percaya diri. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Raja Ilahi yang tak tertandingi dan yang lainnya. Akan tetapi saat ini, Raja Dewa yang tak tertandingi dan yang lainnya bahkan belum bergerak sedikitpun. Hei San sendiri sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Berengsek, Raja Saint Silvercors terbang kembali. Matanya merah dan niat membunuhnya melonjak. Dia ingin menyerang lagi. Kali ini, dia akan tampil habis-habisan. Sebagai Raja Suci, bagaimana mungkin dia tidak marah setelah ditampar wajahnya. Namun, pada saat ini, Raja Suci Tua dari Bumlebe melambaikan tangannya dan menghentikannya. Jangan bertindak gegabuh. Orang ini sangat aneh. Biarkan aku menguji kekuatannya. Sambil berbicara, dia berjalan keluar dan melambaikan tongkatnya ke udara. Seketika, bintang-bintang di langit hancur berkeping-keping. Raja Saint tingkat menengah. Raja Dewa yang tak tertandingi dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Jelaslah bahwa Raja Suci Tua itu memiliki level lebih tinggi dari mereka. Sebagian besar Saint King adalah Saint King tahap awal. Namun, lawan mereka adalah Saint King tahap menengah. Perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Kali ini, lawannya pasti sudah mati, kan? 4.388 Raja Sagi Langit yang membubung tinggi dan yang lainnya mendengus. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Ledakan. Raja Bijak Tua dari rumah besar yang sunyi mulai bergerak. Tongkat jalannya tampak berubah menjadi pedang suci yang tiada taraf saat menusuk ke depan. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan Hei San. Namun, Hei San melambaikan tangannya dan hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk pusaran mengerikan yang langsung menyelimuti pedang itu. Seolah-olah pedang itu telah menusuk ke dalam laut. Kekuatan yang tak terbatas di telannya. Hei San membentuk segel dengan kedua telapak tangannya dan serangkaian kekuatan tak terbatas terbang keluar dari tangannya, menyebar ke segala arah. Four Spirits Heaven Locked Grand Array di bawahnya diaktifkan olehnya. Rantai tak berujung menyapu ke arah Raja Suci Tua itu. Raja Bijak Tua awalnya penuh percaya diri, tetapi ketika dia melihat Array kunci langit empat spiritual, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia segera mundur, tidak lagi seyakin sebelumnya. Ekspresi para Raja Suci lainnya juga sangat berubah. Sialan, apakah dia masih bisa mengendalikan susunan itu? Mengapa dia mundur tanpa perlawanan? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saat aku menguasai dunia, kakekmu bahkan belum lahir. Apakah Anda mempercayai saya sekarang? Brengsek. Para Raja Bijak itu sangat marah hingga mereka memuntahkan darah, namun tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Bahkan Raja Bijak Tua pun menyuruhnya pergi dulu. Orang ini terlalu aneh. Dia bisa mengendalikan spiritual Four Skylock Array. Jika dia menyegelnya, akan sulit untuk melarikan diri. Sialan, Silver Course Sage King dan yang lainnya menggigit. Keuntungan besar yang mereka miliki kini telah hilang. Bukan saja Raja Orang Bijak Bulan Ungu terbunuh, tetapi Istana Persatuan Gembira pun tak lagi berada di bawah kendali mereka. Terlebih lagi, mereka telah ditampar di wajah. Mereka harus membalas dendam. Ayo pergi. Raja Mayat Perak melambaikan tangannya dan beberapa dari mereka perlahan menghilang. Pada saat ini, Raja Bijak yang tak tertandingi dan Raja Bijak Kunlun tiba-tiba menyerang. Keduanya menyerang orang yang sama, orang misterius yang diselimuti cahaya. Orang misterius itu tidak menyangka kedua Raja Bijak akan menyerang bersamaan, jadi dia hanya bisa mundur dengan cepat. Raja Bijak tua itu meraung dan menebas Gunung Kunlun. Namun, pusaran yang melahap itu terbang keluar dan menyelimuti cahaya orang misterius itu. Cahaya itu terkoyak dan orang misterius itu terkejut sebelum dia menghilang. Meski hanya sesaat, mereka semua melihat Raja Bijak yang tak tertandingi. Lalu, mereka semua tercengang. Itu benar-benar Raja Petapa Surga yang sunyi. Bukankah dia terbunuh? Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Raja Suci yang tak tertandingi berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki kemampuan untuk kembali dari kematian. Dia tidak mati sama sekali. Seperti yang diduga, mereka bersekongkol dengan dunia manusia. Kemunculan Raja Suci Desolate Heaven menyebabkan wajah semua orang berubah serius. Orang-orang yang tadinya mati telah muncul kembali. Kalau begitu, selain Raja Suci Surga yang sunyi, apakah yang lainnya masih hidup? Wajah mereka dingin. Orang-orang ini terlalu sombong. Sepertinya sudah saatnya mengambil tindakan terhadap mereka. Mata Raja Suci yang tak tertandingi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan menyerahkan sisanya kepada Raja Suci Biue. Setelah Raja Suci Bulan Umu terbunuh, orang-orang dari Istana Hehuan tidak berani lagi melawan dan semuanya menyerah. Para jenderal yang cakap di bawah Raja Suci Bulan Umu semuanya ditekan. Hati dan jiwa mereka hancur. Untuk sesaat, Istana Persatuan Gembira kembali berada di bawah kendalinya. Di sisi lain, Raja Bijak tak tertandingi dan yang lainnya juga mulai mendiskusikan rencana mereka untuk menyerang Great Baren Mansion. Karena mereka telah memastikan bahwa Great Desolation Mansion berhubungan dengan dunia manusia, bagaimana mereka bisa menahan diri. Tentu saja, hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Lin Suan dan yang lainnya juga meluangkan waktu untuk berkultivasi. Mereka menyesuaikan kekuatan mereka ke puncak dan siap menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, adegan pertempuran yang direkam oleh Pirless Saint King menggunakan Array juga disebarkan. Ia menyebar ke seluruh batas astral kedua. Ketika orang-orang di batas astral kedua melihatnya, mereka tercengang. Ia Tuhan, apa ini? Empat Raja Bijak Agung telah ditampar wajahnya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Siapa yang melakukannya? Apakah itu Lin Suan? Dia benar-benar berani. Mereka tidak mengenal yang lainnya, namun mereka seharusnya adalah yang mulia. Sekelompok yang mulia suci menamparkan wajah seorang Raja Suci. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Oleh karena itu, semua orang menjadi gempar. Segala macam diskusi pun terjadi. Ketika para Raja Suci mendengar berita itu, mereka sangat marah hingga memuntahkan darah dan mengirim orang untuk menekan mereka. Pada saat yang sama, Fu Hongye, Linghu Cuixue, dan yang lainnya diangkut. Mereka menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa Pirless City akan membalas dendam. Sebelumnya, Istana Acheron, Grid Desolate Mansion, dan miryat Dimensity telah bergabung untuk menyegel kota Pirless. Mereka telah mengambil tindakan terhadap Istana Acheron. Kali ini, mereka akan mengambil tindakan terhadap rumah besar yang sunyi dan menghancurkannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Lin Xuan bertemu dengan Linghu Cuixue dan yang lainnya dan datang ke Istana Persatuan Gembira. Semua orang berkumpul dan menunggu kabar dari Pirless Saint King. Lin Xuan awalnya ingin menghubungi Raja Suci yang tak tertandingi dan meminta Cao Tian Sheng untuk datang. Ia ingin bertanding dengan Pirless Saint King. Namun, dia mengetahui bahwa Cao Tian Sheng masih berada di dunia roh sejati dan terus-menerus mengunjungi tempat suci. Dia bahkan telah memasuki beberapa tempat legendaris. Hal ini membuat Lin Xuan tercengang. Tampaknya orang ini sama sekali tidak sederhana. Akhirnya, Raja Sain yang tak tertandingi kembali. Matanya dipenuhi dengan dingin. Kemudian, dia berkata, Ikuti aku untuk membalas dendam. Lin Xuan dan yang lainnya berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan dingin. Kali ini, hanya Raja Suci yang tak tertandingi yang datang secara langsung. Raja Suci lainnya tidak muncul. Namun, Lin Xuan tahu bahwa Raja Suci lainnya sedang mengikuti mereka secara diam-diam, siap menyerang kapan saja. Bagaimanapun, mereka akan menyerang Kota Suci. Kota tanpa tanding akan menyerang atas nama balas dendam. Grit Desolate Mansion pasti akan memanggil yang lain. Pada saat itu, Saint King yang tersembunyi akan muncul lagi. Raja Suci yang tak tertandingi, Lin Xuan, dan yang lainnya bergerak cepat. Seluruh alam astral kedua terguncang lagi. Kali ini, mereka tidak menyembunyikan aura mereka. Niat membunuh yang mengerikan dan murka Raja Suci melanda sembilan surga. Akhirnya, mereka sampai di depan. Grit Desolate Mansion berada tepat di hadapan mereka. Raja Suci yang tak tertandingi meraung dan menebas maju dengan pedangnya. Tiba-tiba, dunia di istana persatuan gembira terbelah. Semua murid di dalamnya berubah menjadi kabut darah. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang di alam astral kedua menjadi gila. Ya Tuhan, murka seorang Raja Suci sungguh mengerikan. Ketika penduduk Grit Desolate Mansion menerima berita itu, mata mereka memerah. Sialan, siapa itu? Apakah dia ingin mati? Banyak ahli dan tetua terbang keluar satu demi satu. Salah satu tetua menyapu pandangannya ke segala arah. Dia adalah ahli Sein Venerate tahap akhir. Dia berteriak, siapa yang berani menyerang Grit Desolate Mansion ku? Kemarilah dan terimalah kematianmu. Namun, yang menjawabnya adalah cahaya pedang sedingin es yang langsung menebasnya menjadi kabut berdarah. Para tetua lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Sialan, aura seorang Raja Suci. Raja Suci telah menyerang. Pada saat berikutnya, mereka melihat sekelompok orang turun dari langit. Mereka membawa daun tertinggi, menyebabkan langit bergemuruh dan bumi bergetar. Seolah-olah ribuan prajurit dan kuda telah turun. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, aura mereka terlalu kuat. 4.389 Para seniman bela diri dari Grit Desolate Mansion yang menguasai dunia mengangkat kepala mereka karena takut. Ketika para tetua melihat kejadian ini, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Itu adalah Raja Bijak yang tak tertandingi dan orang-orang dari kota Usiuang. Sialan, mereka benar-benar datang. Raja Bijak yang tak tertandingi, beraninya kebertindak begitu kejam di rumah besar yang sunyi. Ini melanggar aturan, penatua lainnya berjalan keluar dan menggertakkan giginya. Namun, Raja Bijak yang tak tertandingi melambaikan lengan bajunya dan si tetua berubah menjadi kabut darah. Dia berkata dengan dingin, siapa kau? Beraninya kau menguliahi aku? Keluarkan Raja Bijakmu. Berengsek, ketika para sage venerable di sekitarnya melihat ini, mereka meraum marah. Mereka menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Beberapa tetua yang berada di tahap akhir dari sage venerable bahkan lebih marah lagi. Raja Bijak yang tak tertandingi mengerutkan kening. Sekelompok semut berani bersikap kejam di depannya. Ketika dia melihat ke enam tetua itu, mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Penduduk grid desolate mansion putus asa. Dia terlalu kuat. Meskipun para tetua ini juga merupakan para ahli yang kuat, mereka bagaikan semut di hadapan Raja Bijak. Mereka bahkan tidak dapat menahan pandangan sekilas dari Raja Bijak. Tidak ada yang berani bersikap sombong lagi. Berteriak di depan Raja Bijak adalah jalan buntu. Pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar di antara langit dan bumi. Lalu, seorang lelaki tua berjalan keluar ke jalan utama. Dia memegang tongkatnya dan auranya sangat dingin. Ketika orang-orang dari grid desolate mansion melihat ini, mereka menjadi bersemangat. Mereka semua berlutut dan membungkuk. Leluhur tua. Hebat, leluhur tua ada di sini. Para tetua berteriak, leluhur tua, tolong balaskan dendam kami. Kota Wushuang terlalu sombong. Orang tua ini tentu saja adalah Raja Bijak tua dari rumah besar yang sunyi. Saat dia keluar, aura dinginnya menyelimuti area tersebut. Sejujurnya, dia tidak ingin melihat Raja Saga tak tertandingi dan yang lainnya. Setiap kali dia memikirkan Raja Saga tak tertandingi, dia akan teringat pada apa yang telah terjadi. Ada pula pria misterius berjubah hitam. Akan tetapi, karena pihak lain telah datang, dia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, Raja Bijak yang tak tertandingi, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke sini? Apa itu, Raja Bijak yang tak tertandingi mencibir? Sebelumnya, Istana Desolate Agung, Aula Aceron, dan Kota Iblis bergabung untuk menyerang Kota Wushuang. Akibatnya, Kota Wushuang masih disegel. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Karena keberani menyerang Kota Suciku, maka Kota Suci milikmu tidak perlu ada. Ngomong-ngomong soal itu, Ki Pedang yang menakutkan menyapu area tersebut. Hukum Devoring yang mengerikan menyebar hingga ribuan mil. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Adapun Raja Suci tua di depan, dia mendengus dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Panggil orang di belakang Anda. Ini hanya dendam antara kedua Kota Suci kita. Saya tidak akan meminta bantuan. Apakah kau pikir hanya karena kau seorang Raja Suci yang senior, aku takut padamu. Hari ini, saya akan memperlihatkan kehebatan saya. Raja Suci yang tak tertandingi memancarkan aura yang mengerikan. Tentu saja, jika Anda ingin meminta bantuan, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Mendengar ini, Raja Suci tua itu tersenyum. Dia paling khawatir bahwa Raja Suci yang tak tertandingi akan mencari seseorang. Namun, pada saat itu, Chu Feng ingin melawannya sendiri. Dia benar-benar naif. Raja Suci yang tak tertandingi ini baru berada di tahap awal alam Raja Suci. Meskipun hukum devoringnya aneh, lalu kenapa? Dia adalah sosok kuat yang berada di tahap tengah alam Raja Suci. Akan sangat mudah baginya untuk mengalahkan lawannya. Jika mungkin, dia bahkan bisa membunuh lawannya hari ini. Memikirkan hal ini, mata Raja Suci tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan aura kehancuran yang menakutkan terbentuk menjadi pedang kehancuran. Dia menebasnya ke depan. Tebasan ini tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Tebasan itu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sang Raja Suci yang tak tertandingi juga menyerang. Devoring Law dan Peerless Sword terbang keluar. Pertarungan yang menggemparkan pun terjadi di antara mereka berdua. Raja Suci tua itu meraung. Beranikah kau maju dan bertarung? Dia terbang keluar dari wilayah itu dan bertempur di atas sembilan langit. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Great Desolate Mansion. Jika mereka bertarung di bawah, bahkan jika mereka menang, Great Desolate Mansion tidak akan mampu menahan kekuatannya. Apakah kau pikir aku takut padamu? Sang Raja Suci yang tak tertandingi mencibir dan bergegas menuju sembilan surga. Saat mereka berdua bertarung, aura mengerikan memenuhi udara. Semua orang di bawah menyaksikan pertarungan itu dengan cemas. Orang-orang dari Great Desolate Mansion mengepung Linghu Cuixue dan yang lainnya. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Mereka menunggu hasil pertempuran antara para Raja Suci. Ketika saatnya tiba, mereka akan menghancurkan penduduk kota tanpa tanding. Linghu Cuixue dan yang lainnya juga sangat gugup. Namun, Lin Suan tidak ada di antara mereka. Pada saat ini, Lin Suan tidak ada di sana. Dia diam-diam bergerak. Ia dan Naga Merah bersembunyi dalam kehampaan dengan kulit binatang hampa milik Great Desolate Mansion dan terbang di dunia yang dikuasai oleh Great Desolate Mansion. Hei San juga mengikuti di belakang mereka. Kali ini, tujuan mereka bukanlah membunuh musuh, tetapi mencari jejak Raja Suci Surga yang sunyi. Asal mereka dapat menemukan Raja Suci Surga yang sunyi, maka tak akan ada lagi dendam antara kota yang tak tertandingi dan rumah besar yang sunyi. Saat itu, mereka dapat membuktikan bahwa Great Desolate Mansion ada hubungannya dengan dunia manusia. Lalu, kota suci lainnya bisa bergerak. Sekte Jalan Ilahi juga dapat menegakkan keadilan atas nama surga. Ini adalah tujuan akhir dari Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya. Nak, apa pendapatmu? Sang Naga Merah bertanya sembari mengendalikan kulit binatang void. Lin Suan mengaktifkan mata Dewa Rahasia Surgawi dengan sekuat tenaga. Mata emasnya tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Jangan khawatir, dia tidak ada di dunia ini. Dia ada di dunia lain. Mereka langsung melakukan perjalanan melewati kehampaan. Satu kota suci mengendalikan banyak dunia, sehingga mereka harus mencari Raja Suci Surga yang sunyi satu persatu. Akhirnya, mereka menemukan Raja Suci Surga yang sunyi di dunia ke-6. Lin Suan berkata, Aku menemukan jejak Raja Suci Surga yang sunyi. Kali ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Aku melihat wajahnya dengan jelas. Apa yang kau tunggu? Cepatlah dan bertindak. Kata Naga Merah dengan cemas. Lin Suan mengerutkan kening. Ada lebih dari satu aura Saint King. Sial, ada Saint King lain di Great Desolate Mansion. Lin Suan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menyadari bahwa ada dua Raja Suci lainnya yang bersembunyi di sini. Kedua orang ini mengenakan topeng bahkan saat mereka tidak dalam bahaya. Mereka diselimuti aura pembunuh berwarna hitam. Jelas sekali mereka adalah orang-orang dari dunia manusia. Hmm. Di aula tersembunyi di kejauhan, salah satu pria bertopeng mengerutkan kening. Dia menatap kehampaan. Pria satunya bertanya, Apa yang terjadi? Lelaki itu berkata, Aku merasa ada seseorang yang diam-diam mengamati kita. Siapa yang mungkin ada di sini? Kau terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin, inderaku tidak mungkin salah. Desolate heaven, Bukankah ada pertempuran besar di luar sana? Pupil mata Raja Suci surga yang sunyi mengecil. Matanya bagaikan kilat, Menembus kehampaan. Sialan, Cepatlah dan bergerak. Seorang Raja Suci berpakaian hitam menghilang seketika. Pada saat berikutnya, Dia muncul di dekat Lin Suan. Memang ada aura. Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, Sebaiknya kau cepat mati. Dia memegang cermin di satu tangan Dan membanting tangan lainnya ke bawah. Ini adalah serangan dari Saint King. Tidak peduli siapa yang bersembunyi di sini, Mereka pasti akan mati. 4.390 Mereka telah ditemukan. Sang Naga Merah terkejut. Lin Suan juga menghela nafas. Seorang penguasa bijak jauh lebih kuat Daripada seorang yang mulia bijak. Tak ada satupun sage venerable Yang menemukan mereka saat mereka terbang. Namun, Seorang penguasa bijak telah dengan mudah menemukan mereka. Dia tidak berani ceroboh Dan memasuki menara sage agung bersama Naga Merah. Dengan ledakan keras, Menara grit sage terlempar. Sang penguasa bijak mencibir. Namun, Dia segera mengerutkan kening. Apakah itu tidak rusak? Mungkinkah itu senjata penguasa sage? Dia mengulurkan telapak tangannya untuk meraihnya lagi. Namun, Pada saat ini, Seorang pria berjubah hitam lain muncul Dan menghantamkan telapak tangannya ke arahnya. Siapa itu? Dia mengira itu adalah temannya, Tetapi saat dia merasakan auranya berbeda, Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Black Mountain lah yang menyerang. Serangannya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas Dan langsung menyelimuti lawannya. Hong, Dia langsung terpental, Menghantam kehampaan tak berujung, Dan menyemburkan banyak darah. Apa yang sedang terjadi? Sang penguasa bijak surga yang sunyi Dan lelaki berjubah hitam lainnya terkejut. Apakah ada penguasa bijak yang bersembunyi di sini? Kamu duluan, Tubuh penguasa bijak surga yang sunyi bersinar Dan dia mengenakan baju perang yang menutupi wajahnya. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui keberadaan manusia di sini. Jika tidak, Grid Desolate Mansion akan berada dalam bahaya. Dia bersiap untuk pergi dan mengulur waktu. Namun, Dia tidak tahu bahwa pihak lain sedang mencarinya. Pada saat berikutnya, Dia melesat keluar dan bertanya dengan dingin, Tuan, Apakah Anda benar-benar ingin bermusuhan dengan Grid Desolate Mansion? Pada saat itu, Lin Suan berjalan keluar dari penguasa sage agung dan mencibir. Desolate heaven, Berhentilah berpura-pura. Aku tahu itu kamu. Kamu masih hidup. Itu kamu. Wajah penguasa bijak surga yang sunyi berubah dingin Dan dia menunjukkan ekspresi yang ganas. Bocah, Beraninya kau datang ke sini. Kau sedang mencari kematian. Aku akan mengirimu ke neraka hari ini. Dengan itu, Dia menyerang dengan telapak tangannya. Kaulah yang akan masuk neraka. Lin Suan mencibir dan cepat-cepat mundur. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan Untuk muncul dan menghilang secara tak terduga. Pada saat itu, Black Mountain juga bergerak. Dia mengulurkan telapak tangan, Dan kekuatan formasi yang tak terbatas menyelimutinya dalam sekejap. Wajah penguasa bijak surga yang sunyi berubah. Tidak bagus. Dia meraung dengan gila dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Akan tetapi, Ia tidak dapat menghancurkan formasi susunan itu. Pada saat berikutnya, Heisan melambaikan tangannya dan terbang ke langit dengan formasi tersebut. Ledakan. Ketika mereka tiba di langit, Suara dingin Lin Suan terdengar sekali lagi. Raja bijak surga yang sunyi, Kau masih hidup. Tampaknya Anda memang ada hubungannya dengan dunia manusia. Suaranya bagaikan gemuruh guntur yang menyapu semua arah, Menyebabkan penduduk grid desolate mansion tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat, Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Di langit, Ekspresi Raja Suci Tua, Yang bertarung di alam luar, Berubah. Sialan, Dia menggertakan giginya keras sekali sampai-sampai hampir patah. Sejujurnya, Fakta bahwa dia belum mampu menekan pihak lain sampai sekarang telah mengejutkannya. Namun, Dia tidak menyangka bahwa target pihak lain bukanlah dia, Melainkan Raja Suci Huang Tian. Raja Suci yang tak tertandingi mencibir. Orang tua, Mari kita lihat bagaimana rumah besar terpencilmu akan hancur kali ini. Sambil berbicara, Dia segera mundur ke sisi linghu cuik sue dan yang lainnya untuk mencegah serangan dari grid desolate mansion. Sementara itu, Raja Suci Tua berjalan mendekat, Ekspresinya dingin dan muram. Raja Suci Huang Tian berkata sambil menggertakkan giginya. Tria berjubah hitam itu telah muncul. Mata Raja Suci Tua itu menyipit saat dia berkata dengan dingin. Huang Tian memang masih hidup karena dia telah mengembangkan teknik rahasia. Itulah sebabnya dia berhasil melarikan diri dari dunia manusia. Namun, itu tidak berarti dia memiliki hubungan dengan dunia manusia. Raja Suci Huang Tian segera menjelaskan. Ya, benar. Teknik rahasia yang kupelajari membuatku bisa melarikan diri. Apakah itu tidak cukup? Lin Suan mencibir ketika mendengarnya. Kau benar-benar kurang ajar untuk mengatakan itu. Mereka yang hadir semuanya adalah Raja Suci. Kau berhasil melarikan diri. Lucu sekali. Dunia manusia tidak membunuhmu. Namun, Jika Anda tidak mau mengakuinya, Jangan khawatir. Saya punya banyak bukti. Saat dia berbicara, Mata Lin Suan kembali bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Kali ini, Hei San juga menyerang, Menghancurkan langit dan bumi. Tak lama kemudian, Satu angka terdorong mundur lagi. Orang ini mengenakan topeng dan memancarkan aura pembunuh. Dia adalah salah satu Raja Suci di dunia manusia. Melihat ini, Lin Suan mencibir. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang. Ekspresi wajah Raja Suci tua itu berubah. Sialan. Ia tidak menyangka bahkan rahasianya akan terbongkar. Detik berikutnya, Ekspresinya berubah menjadi ganas dan aura di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Pada saat itu, Rambut putihnya langsung berubah. Wajah tuanya kembali muda. Pada saat berikutnya, Raja Suci tua itu berubah menjadi seorang pria parubaya yang tampak seperti dewa. Jelas sekali dia telah menggunakan suatu teknik rahasia untuk secara paksa memulihkan kekuatannya ke puncaknya tanpa mempedulikan umur dan kehidupannya. Pada saat yang sama, Suaranya terdengar. Jadi bagaimana jika kalian menemukanku? Kalian semua akan mati hari ini. Dengan suara gemuruh, segel surga yang sunyi itu jatuh. Raja Suci yang tak tertandingi berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, tetapi dia tetap terpental. Namun, Ia menggunakan pusaran pelahap untuk melindungi Ling Hu Chuik Sui. Raja Suci yang tak tertandingi memuntahkan setegup darah saat dia terlempar. Ekspresinya dingin. Dia memang kuat saat dia mengerahkan segenap tenaganya. Namun, Mungkinkah dia membunuhku? Raja Suci tua itu tidak berkata apa-apa. Dia membalikkan tangannya dan menyerang lagi. Mereka menghancurkan formasi dan menyelamatkan Raja Suci surga yang sunyi. Raja Suci Huang Tian tidak menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan teknik pemanggilan desolate, memanggil jutaan sosok di ngarai yang besar. Ki desolate yang mengerikan ada di mana-mana di langit dan di tanah, mencoba melahap semua orang. Pada saat yang sama, ruang itu hancur. Kedua orang suci dari alam fana juga muncul di langit. Pada saat itu, Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya berada dalam bahaya yang sangat besar. Sebuah jebakan yang tak terhindarkan. Jadi apa? Raja Suci yang tak tertandingi berteriak dingin saat dia mengeluarkan kipedang, menghancurkan ruang di sekitar mereka. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Aura mereka yang mengerikan menekan sembilan surga. Di antara mereka, Raja Suci Biue, Raja Suci Kunlun, dan Raja Suci Tanpa Batas semuanya telah tiba. Selain itu, mereka bukan satu-satunya. Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao juga telah muncul. Ekspresi mereka sangat dingin, dan mereka membekukan area tersebut. Persatuan Dewa Dao. Mata Raja Suci tua itu menyipit. Dia mengira Raja Suci yang tak tertandingi akan memanggil Raja Suci Kunlun dan yang lainnya, tetapi dia tidak takut. Namun, dia tidak menyangka orang-orang dari Persatuan Dewa Dao akan datang juga. Kali ini, mereka dalam masalah. Skolar Immortal berjalan keluar dan melihat ke bawah. Grit Desolate Mansion, beraninya kau. Karena kau sudah tunduk pada alam fana, sebaiknya kau lenyap dari dunia ini. Selanjutnya, kami akan menegakkan keadilan atas nama surga. Berengsek. Wajah Raja Suci tua itu dingin. Kedua pembunuh itu berkata, kami telah mengirimkan teknik pemanggilan. Orang-orang kami akan datang. Tunggu sebentar. Pada saat itu, cendikiawan abadi melambaikan tangannya ke langit. Seketika, mereka menyerang. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya juga menyerang. Pertempuran hebat langsung meletus. Linghu Chuik Sue, Fu Hongye, dan murid muda lainnya juga menyerang. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara Raja-Raja Suci. Akan tetapi, mereka tidak akan melewatkan pertempuran antara para Raja Suci dan para Yang Mulia.